selamat menikmati 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 cahaya petari, yang kedua industri batu-batah, dan yang ketiga industri kerupuk nah cuaca juga mengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari nah selanjutnya adalah bidang sosial dan budaya bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi bagi nelayan, tidak melaut berarti tidak makan, seiring dengan meningkatnya intensitas badai, budaya yang lahir akibat interaksi manusia dengan alam akan bergeser ke berpindah ke daerah-daerah yang lebih produktif nah jadi sampai sini penjelasan cuaca itu memang sering berubah-ubah dalam kehidupan kita sehari-hari dan cuaca sangat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari, banyak faktor yang bisa dipengaruhi dalam kehidupan manusia ada yang mempengaruhi dalam bidang ekonomi bidang industri nah kalau industri sudah pasti berpengaruh ke bidang ekonomi berpengaruh juga bagi kesehatan kita apalagi kalau cuaca tiba-tiba dalam sehari berubah-ubah pagi panas siang hujannya itu sangat mempengaruhi mempengaruhi kesehatan kita oke dalam kurang surah ala arafat 130 Allah SWT berfirman dan sesungguhnya kami telah menghukum fir'aun dan kaumnya dan dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran jadi sebenarnya pergantian musim itu sudah pergantian musim perubahan cuaca itu sudah terjadi sudah terjadi dan itu memang adalah salah satu kekuasaan Allah SWT yang diberikan kepada manusia semata-mata hanya untuk mengharapkan kesyukuran dari kita dan agar kita betul-betul bisa melihat bahwa inilah keajeban dan inilah adalah kekuasaan Allah SWT oke sampai sini penjelasan setelah surah perubahan cuaca dan kurangnya menimafkan Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih